Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di gula channel 8 ini saya kedatangan sepeda motor beat double stuttery sedek-sedek ini saya akan mencoba menunjukkan cara untuk jumper supaya bunyinya tidak jedak-jedak jadi double stutternya bisa langsung start pertama kita bongkar di sini ini kita cari warna kuning leres merah ini kita lepas kalau pas kayak gini kita lepas ini tidak kita masukkan lagi ke dalam sidiknya ini kita pindah ke jalur groundnya atau negatifnya taruh di body atau ditaruh di kabel warna hijau masa terserah pokoknya ini intinya di ground yang kedua kita lepas soket bendiknya yang warna merah kita leres hitam ini saya ganti seperti ini ini sengaja saya ganti supaya tidak merusak yang aslinya kalau nanti sewaktu-waktu yang punya kendaraan berniat mengganti sidik yang baru ini tinggal dipasangkan kembali kemudian ini ini dipasang lagi yang jalur dari bendik warna merah leres hitam kita masukkan di sini kabel kuning leres hijau ini kita masukkan yang merah leres hitam kita masukkan kuning leres hijau kita masukkan kembali ini jadi ini tidak terpakai dan ini kita pasangkan kembali atau bisa juga ini kita masukkan di sini ini pokoknya cari yang warna hijau ke negatif atau ke masa sama saja kalau ikut masanya agi juga boleh ini kita masukkan di warna hijau kalau di domontor ronda warna hijau negatifnya ini tinggal kita masukkan sampai disini saya ulangi lagi untuk bendik yang warna merah leres hitam kita lepas kita ganti kabel kita kita arahkan yang warna kuning leres hijau dan yang warna kuning leres merah kita masukkan ke negatif atau bodinya langsung sekarang kita coba untuk tatnya semuanya jadi bunyinya sudah tidak ada lagi yang cedek-cetek sekali lagi disini saya ulangi yang dari cdi warna kuning leres merah kita lepas kita masukkan ke negatif atau ke bodi atau ke masa dan yang dari bendik warna merah laras hitam kita lepas kita ganti kabel supaya tidak merusak kita masukkan ke warna kuning laras hijau yang ada di CDI kita langsung masukkan sekiranya sampai disini dulu teman-teman dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng supaya dapat notifikasi dari saya semoga bermanfaat